di daerah sini satu kampung untuk awasan tempat koroke untuk tempat minuhnya orang Jepang Minasang Halo Minasang konnichiwa kembali lagi di channel saya Ruhur Jepang di video kali ini ini kebetulan saya akan menyepilkan sedikit buat Minasang semuanya yang mau datang ke Jepang jangan harap jangan sekali-kali sekalian itu mendatangi sebuah dunia malam Minasang dan kali ini kebetulan saya akan menyepilkan tempat karoge atau dunia malam di pedesan Jepang seperti apa biar Minasang semuanya itu tidak penasaran lagi pokoknya tetap ikuti keseluruhan channel Ruhur Jepang kali ini kita risiko Minasang ya hari ini berhubung masih jam 12 siang kita mendatangi tempat dunia malam Minasang ya tak sepilkan sedikit lah Minasang ya buatkan Minasang semuanya langsung aja kita risiko kali ini kita masuk ke tempat karoge ya mumpung aku kali ini lagi jalan-jalan kali ini saya coba nggak mau memasuki tempat karoge yang ada di Jepang Minasang ya pokoknya tetap ikuti keseruan channel dari Ruhur Jepang langsung aja kita let's go gas kan ini tuh tempat pertokoan-pertokoan orang Jepang meminum bir ataupun alkohol ya dan ini juga tempat untuk karoge nya orang Jepang orang Jepang tuh setiap malam disini tuh pasti rame sekali ya kebetulan kali ini kita datang di siang hari Minasang ya suasananya sangat suapi sekali ini jam 12 siang Minasang dan kebetulan masih sepi sekali Minasang ya belum ada orang yang pada datang Minasang kemungkinan nanti malam disini rame dikarenakan hari ini malam libur ya besok tuh libur jadi hari ini tuh kita menjempatkan jalan-jalan jadi seperti ini suasananya tempat karoge yang ada di perdesan Jepang Minasang ke sana tuh banyak sekali tempat-tempat karoge itu kalau di Jepang tempat-tempat karoge senek untuk minum juga ada Minasang ya ini dia salah satu tempat karoge yang ada di perdesan Jepang Minasang hari ini masih sepi sekali Minasang ya kebetulan hari ini saya jalan-jalan sendiri memasuki belosokan di tempat karoge yang di Jepang Minasang pokoknya Minasang semuanya jangan coba-coba sekali-sekali masuk ke tempat seperti ini Minasang ya ngabisin duit rek ini dia masih sepi sekali Minasang ya kita coba masuk di gang sempit ternyata tadi itu gangnya buntu ya ternyata Minasang di luar tuh sangat sepi sekali ya di dalam tuh sangat ramai sekali ternyata Minasang salah satu tempat karoge ya di perdesan Jepang pokoknya buat Minasang semuanya mau datang ke Jepang jangan sekali-kali coba mendatangi tempat ini Minasang dan ini pun ada juga tempat yang sudah terbengkalai runggut sekali orang yang sampai atas ini kemungkinan dulu juga tempat karoge kemungkinan orangnya udah pindah tempat bernya orang Jepang Minasang ya sepi sekali rek ternyata di dalam tuh udah buka Minasang jadi seperti ini Minasang ya meskipun tempat cari cewek untuk tempat apa karoge di Jepang setempatnya tuh sangat buar sih sekalian Minasang ya ya alhasil kita jalan sendiri kali ini menyusuri kampung dunia malamnya di Jepang Minasang yuk kali ini kita menyusuri tempat dunia malamnya di Jepang jadi tempat-tempat karoge semua di sini Minasang itu semua kawasan karoge rek jadi buat kalian jangan coba-coba untuk masuk ke sini dengan kan menghabiskan uang rek mubazir juga kalau kita main-main ke tempat seperti ini Minasang kita kesini cari uang untuk keluarga untuk masa depan ketika kita pulang di Indonesia jadi jangan sekali-sekali kalian itu main di tempat seperti ini Minasang dan harganya itu mahal juga ya Minasang ya untuk karoge satu jamnya itu di Jepang jadi seperti itu makanya saya sarankan jangan sekali untuk coba-coba di kawasan seperti ini Minasang jadi seperti ini suasana berikutnya untuk banyak sekali motor-motor yang berselewaran ya ya kali ini kita coba masuk ke kawasannya lagi Minasang ini kawasan tempat karoge nya orang Jepang semuanya jadi di daerah ini di daerah sini satu kampung itu kawasan tempat karoge untuk tempat minum-minum orang Jepang Minasang ya biar Minasang semuanya itu tidak penasaran lagi seperti apa sih suasana dunia malam di pedesan Jepang jadi berhubung kali ini kita mendadangi di sore hari Minasang ini kayak tempat bar minuman gitu Minasang ya itu Minasang ya itu ada ke bandera Filipin juga di kanak-kan banyak sekali pemain pemain-pemainnya itu dari orang Filipin Minasang ya pokoknya langsung saja gas let's go let's go let's go let's go coba kita jalan lewat sana Minasang jadi seperti ini suasananya ini dunia aslinya di Jepang Minasang kebetulan ada kereta juga ini Minasang kita menunggu kereta Minasang ya kebetulan itu ada orang Indonesia juga itu naik sepeda Minasang ya pokoknya kita tetap jalan-jalan untuk menyepilkan semuanya yang ada di pedesan Jepang Minasang untuk mereview biar kalian itu tidak penasaran lagi seperti apa kehidupan di Jepang dan seperti apa sih tempat dunia malamnya di Jepang tapi kali ini kita ya kita nggak akan masuk di tempat seperti itu Minasang ya cuma saya menyepilkan untuk kalian semuanya biar kalian tidak penasaran lagi jadi cuma kawasan yang ada di sana itu tempat dunia malamnya di Jepang Minasang yuh langsung kita lanjut jalan-jalan ini salah satu pos yang ada di pedesan Jepang ini kita sudah berada di pinggiran jalan Minasang yuh langsung saja kita let's go let's go kan saja Minasang keseru di video keseruan kali ini bersama Lurah Jepang tempatnya masih sepi ya Minasang ya dikarenakan masih siang hari Minasang hari ini kemungkinan belum ada datang orang-orangnya tempat bar yang ada di pedesaan Jepang tak sepilkan buat Minasang semuanya ya mohon didukung channel Lurah Jepang Minasang ini kebetulan depan saya ini juga ada rumah kosong dan depannya lagi ini kemudian juga rumah kosong lagi Minasang seperti itulah di Jepang tuh banyak sekali rumah-rumah kosong yang sudah terpengkalai tidak terpakai lagi Minasang iya ini depannya juga ini rumah kosong lagi Minasang iya masa ini banyak sekali rumah-rumah kosong seperti ini di Jepang ya Minasang ya modal kanan kiri rumah sudah bagus-bagus semua ini juga ini Minasang kita nggak bisa masuk ya ini tempatnya untuk berpijat plus-plus Minasang pokoknya buat Minasang semuanya jangan sekali-sekali masuk di tempat seperti ini Minasang ya langsung kita lanjut let's go saya lihatnya cuma ingin menyebelkan buat Minasang semuanya biar tidak penasaran jadi sedikit kita sepilkan buat Minasang semuanya Minasang ya kita berada di padesaan Jepang yang ada di kota Ina Minasang ya ya kali ini kita sudah memasuki di perkampungannya di padesaan Jepang Minasang perkampungannya sangat rapi bersih tadi itu kan tempat dunia malamnya juga bersih pokoknya ya tempatnya itu sangat bersih Minasang dikarenakan hari ini masih siang hari ya jadi tempatnya masih sepi Minasang ya jadi nggak apa-apa tujuan kita juga untuk menyepilkan tempatnya Minasang ya kita tidak untuk melakukan yang hal-hal yang menghabiskan uang seperti itu Minasang tujuan kita untuk mencari uang untuk anak istri maupun keluarga kita yang ada di rumah Minasang ya jadi jangan sekali-kali ya kita coba-coba di tempat seperti itu di Jepang Minasang ini dia perkampungannya di padesaan Jepang di sana itu stasiun Inasi Minasang ya itu stasiun Inasi ke arah sana dan kita kali ini berada di tempat di desa Ina salah satu tempat toko cukur rambut yang ada di padesaan Jepang ini kalau ada pagar seperti ini parkiran Minasang ya tandanya parkiran itu di Jepang itu kita membayarnya Minasang kalau yang seperti itu kemungkinan bulanan kita membayar parkiran tersebut Minasang ya itu depan sana stasiun Inasi ini juga rumah kosong toko yang kosong ya Minasang ya sudah terpenggalai ini dia perkampungan yang ada salah satu di kota Ina perkampungan di Jepang Minasang ya prefektur Nagano pokoknya seperti itu kotanya Minasang disini tuh banyak sekali rumah-rumah kosong tersebut Minasang ini juga depan saya rumah kosong ya Minasang ya di Jepang tuh banyak sekali rumah-rumah yang terbengkalai Minasang padahal rumahnya masih bagus-bagus rapi gitu Minasang ya tapi banyak sekali yang terbengkalai tidak terurus lagi Minasang ini juga salah satu rumah kosong lagi di depan saya Minasang rumahnya tua-tua sekali di daerah sini Minasang dan sudah banyak sekali rumah-rumah yang kosong penduduknya pada kemana rek kemungkinan tidak ada yang menerusin rumah tersebut Minasang dan makanya rumah tersebut diambil alih oleh pemerintah Minasang ya dan anak-anak muda di Jepang itu kebanyakan pada merantau semua Minasang dan contoh seperti ini itu rumah kosong juga Minasang ya banyak kan orangnya itu pada yang anak-anak muda kaum-kaum muda itu orangnya pada merantau ke kota semua Minasang makanya pedesan Jepang itu sangat swampy sekali apalagi anak-anak muda pun hampir tidak ada Minasang ya yuk pokoknya tetap ikuti keseruan channel Razaban untuk memberikan video informasi tentang kehidupan di Jepang maupun tentang perkampungan yang ada di Jepang seperti apa dan pokoknya tentang yang ada di Jepang lah Minasang buat Minasang semuanya pokoknya terima kasih yang sudah selalu support di channel Lurah Japan tentunya Minasang ya sudah selalu simak video dari Lurah Japan dari awal sampai hari ini dari awal Lurah Japan bikin konten sampai hari ini Minasang semuanya sudah selalu support buat Lurah Japan jadi ini juga salah satu rumah kosong lagi Minasang banyak sekali satu kampung ini banyak sekali rumah-rumah yang pada kosong Minasang ya ini juga rumah yang tidak terpakai lagi Minasang yuk kita jalan-jalan re seperti ini suasananya ini rumah sudah tua sekali kita sebilikan rumah yang sudah berlumut yang sudah dirambatin sama akar-akar tumbuhan gitu Minasang contoh seperti tadi di kawasan dunia malam itu juga banyak sekali toko-toko yang sudah tutup Minasang ya dan banyak sekali tempat-tempat karaoke yang sudah pada tutup Minasang ini suasananya seperti ini masih sama saja di pedesan Jepang itu tetap swopy sekali Minasang ini dia di samping kiri ini Minasang ada perdokoan yang sudah hampir semua diselimuti oleh rumput-rumput lukar kayak gini Minasang ya ada anak-anak mudanya dan disini tuh rumahnya bisa dibilang ini sudah hampir puluhan tahun terbengkalai sampai seperti ini lumut tuh rumput-rumputnya itu sampai merambat ke atas kayak gitu tapi jadi kayak eksotis gitu Minasang ya keren re emang-emang ini padahal pertokohan bisa bikin usaha juga Minasang ya tapi malah terbengkalai seperti itu ruasananya agak sedikit mendung Minasang anunya sepoi-poi yuk coba kita masuk gang jalanan sempit ini Minasang kita masukin belusukan di jalanan sempit seperti ini coba kita lihat apakah ada orang nongkrong maupun anak-anak yang bermain di depan teras rumah ini Minasang sepi masih sepi tetap sepi begitulah yang namanya pedesaan cepat tetap sepi masih sepi masih sepi dan ini juga banyak-banyak banyak sekali sampah-sampah ini Minasang ya pedesaan Jepang dimanapun tuh gak ada bedanya kecuali yang ada di kota Minasang ya tempatnya rame kalau di pedesaan itu sepi tenang sangat sunyi sekali Minasang kebetulan kebetulan tempat depan kita ini juga ada yang sudah terbengkalai ya Minasang rumput liar sudah menyelimuti rumah betulnya mungkin begat pertokohan gitu Minasang mungkin ya jadi seperti ini tempat-tempat ini untuk tempat-tempat untuk makan Minasang ya jadi udah beda lagi dari yang tempat-tempat karaoke yang tadi itu Minasang jadi seperti itu video dari Lurah Japan kali ini semoga bermanfaat bermanfaat buat kalian semuanya tolong di like, komen, dan subscribe Minasang ya jangan Minasang pokoknya see you in the next video arigatou go semesta janeh Minasang bye bye